Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kakak semuanya Alhamdulillah puasanya tinggal hari ini dan besok kita akan merayakan hari raya Idul Fitri Saya Lisna mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Semoga di tahun ini kesehatan, kebahagiaan, panjang umur dan kesuksesan menyertai kita semuanya Amin, Yarobal Alamin Oke hari ini saya akan melanjutkan ceritanya Di cerita sebelumnya, Tiara sudah berhasil mendapatkan peran utama dalam orkestra keduanya Dan disini ada seseorang yang akan mencelakai dia Gimana kisah selanjutnya? Langsung saja ke ceritanya, selamat mendengarkan Apa yang berusaha kalian lakukan? Dengan kepanikan dan ketakutan menumpuk di matanya Ekspresi wajah Tiara berubah drastis Tubuhnya menggigil dan dia melangkah mundur selangkah demi selangkah Pada saat itu dia mengira bahwa dia telah mengalami perampokan Bagaimanapun juga, perdamaian dan ketertiban di negara asing terkenal buruk Terutama di malam hari akan ada perampok yang secara khusus mengincar siapa saja yang berjalan sendirian Memikirkan hal ini, dia melemparkan tas tangannya ke arah pria dengan bekas luka di wajahnya Saya tahu, kalian menginginkan uang Ini, ambillah Saya bisa memberi kalian uang selama kalian melepaskan saya Melihat tas tangan yang jatuh di bawah kakinya Pria dengan bekas luka di wajahnya itu mengangkat alisnya Namun pria itu mengabaikannya Mendongak dan menatap Tiara, dia berkata dengan senyum ganas Hehe, nona Tiara Sepertinya, anda salah paham tentang profesi saya Saya bukan salah satu dari perampok rendahan itu Setelah mendengar ini, Tiara merasa sangat ketakutan Tiba-tiba dia punya virasat buruk Siapa kamu? Dia melihat sekeliling dari sudut matanya sambil menjaga dirinya dari pria dengan bekas luka di wajahnya itu Dengan harapan dapat menemukan kesempatan untuk meminta bantuan atau melarikan diri Tentu pria dengan bekas luka di wajahnya itu tidak melewatkan gerakan kecilnya Dengan itu, dia mencibir Hah, nona Tiara Percuma Berpikir ada orang yang akan datang kesini Tidak ada yang akan datang kesini pada jam segini Ketika dia mengatakan itu, dia menatap anak buah di sebelahnya pada saat yang bersamaan Dalam beberapa menit orang-orang itu membentuk lingkaran dan mengurung Tiara di tengahnya Melihat ini, Tiara ketakutan setengah mati Meski begitu, dia menggetahkan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang Tampak tangguh di luar namun ketakutan di dalam dia bertanya Apa yang berusaha kalian lakukan? Maaf ya kak, suaranya sedikit sumbang Kebawah suasana mau lebaran ini Jadi suaranya kayak begini ya Seseorang memperkerjakan kami untuk mematahkan tanganmu Karena kami menerima uang Wajar bagi kami untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh bos Kata pria dengan bekas luka di wajahnya itu Selangkah demi selangkah, dia mendekati Tiara dengan niat buruk Seketika wajah Tiara menjadi sepucat kain putih Mematahkan tangan saya Orang ini ingin menghancurkan saya Siapa itu? Siapa bisa sekejam ini? Mengepalkan tinjunya, dia menahan rasa takutnya Dan menata pria dengan bekas luka di wajahnya itu Kemudian dia menggetahkan giginya dan berkata Siapa yang ingin mematahkan tangan saya? Saya bisa membayarmu dua kali lebih lipat Dia mengira kelompok pria ini hanya tergoda oleh uang Namun tak terlintas dalam benaknya bahwa tawarannya akan ditolak Hoho, itu tidak boleh Karena itu, kita sudah menerima perintahnya Kita tidak bisa melanggar peraturan Pria dengan bekas luka di wajahnya itu berhenti dua langkah dari Tiara Dan raut wajahnya sangat kejam Jadi, saya hanya bisa menyerangmu, Nona Tiara Kalian, tahan dia Tanpa keraguan, kalimat terakhir itu diucapkan kepada anak buah di sekitarnya Pada saat yang sama, pria dengan bekas luka di wajahnya itu mengambil pisau di tangannya Dan melihat di bawah sinar lembulan Di bawah sinar lembulan pilahnya bersinar dengan cahaya dingin Cahaya itu menyinari wajah Tiara membuat pupilnya mengecil ketakutan Tepat ketika yang lain bersiap untuk menyakiti Tiara Pengawal yang bersembunyi di kegelapan muncul Dia menyerbu dari belakang dan langsung menyerang anak buah pria dengan bekas luka di wajahnya itu Siapa kamu? Pria dengan bekas luka di wajahnya itu memelototi pengawal tersebut dengan marah ketika dia melihat seseorang datang untuk menghentikan tindakannya Namun pengawal itu benar-benar mengabaikannya dan berteriak pada Tiara yang masih sedikit tertegun Nona Tiara, cepat lari! Pada saat ini Tiara juga tersadar Melihat pengawal yang mengenakan setelan hitam itu, dia mengangguk panik Dia berencana untuk berbalik dan pergi untuk mencari bala bantuan Hanya saja tidak sampai dua langkah sebelum dia kembali dihadang Pada saat yang sama, suara kejam dari pria dengan bekas luka di wajahnya itu terdengar di telinganya Mencoba lari Apa saya menyetujuinya? Dia berkata, kemudian dia langsung memberi isarat kepada bawahannya untuk menangkap Tiara Saat dia melihat pria kekar yang bergegas ke arahnya Tiara sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat pasi Dia berteriak panik, kemudian dia tanpa sadar mengubah arah dan melarikan diri Namun seseorang dengan cepat kembali menghalangi jalannya Pergi! Pergi! Jangan dekati saya! Dia melambaikan tangannya di udara karena takut Melihat ini, pengawal itu buru-buru melangkah maju dan melindungi Tiara Namun jumlah musuh mereka melebihi jumlah mereka Hanya ada satu pengawal di pihak Tiara Tidak peduli seberapa kompetennya dia Dia tetap tidak bisa mengalahkan keempat pria kekar itu Selain itu, pria kekar tersebut juga terampil Mereka tampak seperti profesional Semakin dia melawan para pria kekar Semakin ketakutan pengawal itu Akhirnya dia menjadi cemas Jika ini terus berlanjut Saya tidak akan bisa melindungi nona Tiara Berdiri di luar lingkaran kecil itu Pria dengan bekas luka di wajahnya menatap pengawal tersebut dengan tatapan tajam Jelas dia juga tahu bahwa pengawal itu memiliki keterampilan yang luar biasa Dan oleh karenanya Dia dengan cepat menatap kaki tangannya yang lain Apa yang dilihat oleh kaki tangan pria dengan bekas luka di wajahnya itu Dari tatapan yang ditembakkan ke arahnya Membuat dia tanpa berkata-kata memimpin dua bawahannya Untuk berdiri di belakang pengawal itu Kemudian saat waktunya tepat Mereka menangkap Tiara Biarkan saya pergi Lepaskan Tiara berjuang sekuat tenaga saat ditangkap Namun gagal melarikan diri Mata pengawal itu melebar karena marah Nona Tiara Terlepas dari keinginannya untuk pergi menyelamatkan Tiara Dia tidak mampu melakukannya karena dia dikelilingi oleh pria lain Sementara itu Tiara dicobit ke tanah dengan tangan kanannya ditarik paksa darinya Wajahnya menjadi bucat karena ketakutan yang luar biasa Saat dia melihat anak buah dari pria dengan bekas luka di wajahnya itu Mengeluarkan pisau Untuk menusuk tangan kanannya Tidak Jangan Ini adalah tangan yang mana seluruh karirnya bergantung padanya Dan itu penting untuk mewujudkan mimpinya Jika dia lumpuh hak apa yang dia miliki untuk bisa bersama dengan Niko Bukan hanya itu Tapi dia baru saja menjadi pemain biola utama Tolong Hentikan Saya akan memberikan apapun yang kalian inginkan Berapapun uang yang kamu inginkan Tolong Jangan merusak tangan saya Isak tangis bisa terdengar di suaranya saat dia memohon Hidupnya baru saja dimulai dengan air mata mengalir di matanya Dia berjuang keras Namun cengkeraman yang menjubitnya sekuat baja Dia bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun Hentikan Ketika pengawal itu melihat apa yang terjadi pada Tiara Dia sangat marah Dia juga terlalu takut untuk memikirkan betapa marah bosnya jika tangan Tiara lumpuh Dan beberapa tendangan keras dia membuat orang-orang menghentikannya terbang ke udara Namun dia segera dikepung sekali lagi Sialan Dengan rawungan marah dia bertarung lebih keras dan lebih kejam Melihat itu pria dengan bekas luka di wajahnya langsung membentak Hentikan pria itu sekarang Perintah itu membuat lebih banyak anak buahnya berjuang lebih keras melawan pengawal tersebut Saat ini terjadi di dalam mobil hitam yang dibarkir di dekatnya ada Reina Dia menyaksikan seluruh adegan itu melalui terobong Dia dipenuhi oleh sukacita saat dia melihat Tiara memohon dan meminta sambil dijepit ke tanah Tiara, oh Tiara, akhirnya karma menemukanmu Saat dia meletakkan terobongnya dia mengeluarkan tawa melengking yang membuatnya terdengar seperti orang gila Sementara itu Tiara gemetaran ketakutan saat dia menatap pisau yang bergilawan Jangan, tolong, saya mohon Dia menangis putus asa Meski demikian bahwa pria dengan bekas luka di wajahnya itu tidak tergerak Saat bencana hampir terjadi Niko tiba dengan Gary yang berada di dalam mobil mereka Apa yang dia lihat sangat mengejutkan Bima, pergi Iya pak Terlalu takut akan konsekuensinya Jika dia bergelak lambat Bima langsung keluar dari mobil dan pergi menuju medan perang Dia telah berencana untuk langsung menuju Tiara Namun pria dengan bekas luka di wajahnya itu melihatnya dan memutuskan untuk menghentikannya sendiri Kedua pria itu bergelai Meskipun Bima berusaha keras Bima berusaha keras pria dengan bekas luka di wajahnya itu cukup ahli untuk memastikan dia tidak bisa melarikan diri Di dalam mobil Gary sangat ketakutan dengan pertempuran di luar Lengannya melingkari Niko saat dia panik Papa Nona Tiala akan baik-baik jajah kan Jangan khawatir Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya Tekad dingin terdengar dalam suara Niko saat dia menghibur Gary Jadilah anak yang baik dan tunggu saya disini Saya akan menyelamatkannya sekarang Mendengar itu Gary segera melepaskannya dan berkata Cepat papa Jelamatkan Nona Tiala Jaya akan berjika baik Niko menganggup dan melangkah keluar dari mobil Sementara itu pria dengan bekas luka di wajahnya itu punya virasat buruk saat dia mulai kalah dari Bima Lakukan sekarang Di salah-salah pukulan ke Bima Pria dengan bekas luka di wajahnya itu berbalik dan berteriak pada bawahnya Dengan anggukan bawahan itu mengangkat pisaunya lebih tinggi dan mengayunkannya ke bawah Bima dan sang pengawal merasa ngeri Tiara memecamkan matanya diliputi oleh keputus asaan Pada saat itulah gelombang pertempuran bergeser Ketika Niko melihat pisau diayunkan ke bawah Gilatan ganas berkilau di matanya dan dia menendang si beguna pisau Nendangan itu begitu kuat sehingga pria itu terlempar jauh dan dia menjerit kesakitan Tanpa sadar mata Tiara seketika terbuka saat mendengar bekikan itu Apa yang dilihatnya membuatnya membeku karena terkejut Apa saya sedang bermimpi? Dia menatap Niko dengan tak percaya selagi dia berbicara dengan suara serak Niko, apa itu benar-benar kamu? Apa kamu datang untuk menyelamatkan saya? Kondisi Tiara yang kacau membuat jantung Niko berdenyut kesakitan Dia menarik Tiara dari tanah dan memeluknya erat-erat Kamu tidak bermimpi Ini saya, saya datang untuk menyelamatkanmu Maaf, saya terlambat Dengan aroma familiar yang memenuhi Indra Tiara Hatinya yang ketakutan akhirnya sedikit tenang Dia membalas pelukan itu dengan bersemangat tidak dapat menahan durungan itu lebih lama lagi Dia menangis terseduh-seduh Saya pikir saya tidak akan bisa lolos dari takdir saya Syukurlah kamu ada di sini Ketika Niko mendengar itu Dia merasa seolah-olah hatinya dihancurkan oleh tangan besar tak terlihat Rasa sakitnya sangat parah sehingga dia nyaris tidak bisa bernafas Tidak apa-apa, jangan takut Saya di sini Katanya menenangkan sambil menepuk punggung Tiara dengan lembut Meski begitu Tiara tidak bisa berhenti menangis Saat lengan Niko tetap memeluknya Dia menembakkan tatapan mematikan ke pria dengan bekas luka di wajahnya dan yang lainnya Betapa dia berharap dia bisa membunuh mereka semua saat itu juga Bima Saya ingin tangan mereka menjadi tak berguna Iya pak Kata Bima ketika dia mulai menghujankan serangan pada pria dengan bekas luka di wajahnya dan yang lainnya Beberapa mencoba lari tetapi mereka segera ditangkap oleh pengawal Selama beberapa saat berikutnya jeritan bergema di udara Setiap bekikan yang dikeluarkan membuat tubuh Tiara bergetar ketakutan Ketika Niko melihatnya gemetaran dia memindahkan wanita itu dari tempat kejadian Bahkan ketika mereka kembali ke mobil Tiara masih gemetaran Dia sangat ketakutan dengan apa yang baru saja dia alami Melihat itu Niko terus memeluknya Kamu baik-baik saja sekarang Jangan takut Saya disini Tidak akan ada yang menyakitimu lagi Katanya sambil mencium puncak kepala Tiara Sekarang Gary telah bergeser untuk duduk di sisi mereka Tangannya dengan hati-hati memegang tangan Tiara saat dia dengan lembut berkata Jangan takut Nona Tiara Bapak dan Jaya ada disini untuk melindungimu Sementara itu pengawal Bima dan Tiara berhasil mengalahkan pria dengan bekas luka di wajahnya dan anak buahnya Semua orang berada di tanah dan mereka semua melakukan hal yang sama Menjerit kesakitan sambil meringkuk memeluk lengan mereka Setelah sekilas menyapukan pasangannya di area tersebut Mima mengalihkan perhatiannya untuk menghubungi anak buahnya Suruh tim segera datang Kita punya beberapa orang untuk ditangkap dan diintrogasi Apapun yang terjadi mereka harus mencari tahu siapa dalangnya Toh target insiden ini jelas Tiara Tak jauh dari situ Reina terpaku tak bersuara karena apa yang baru saja disaksikannya Dia tak pernah menduga bahwa Niko muncul pada saat yang tepat Rustasi dan kebencian menguasai dirinya Dia hampir menghancurkan Tiara Tidak berguna Mereka semua tidak berguna Teriakannya dengan marah mengarahkan hinanya pada pria dengan bekas luka di wajahnya dari luar mobilnya Dimana efisienmu sekarang? Setelah berjam-jam Tidak satu pun dari permintaan saya yang terpenuhi Sekarang Niko telah mengacaukan segalanya Semakin dia memikirkannya Semakin dia merasa marah Sial! Dia menghantamkan tangannya ke roda kemudi Tiiiin! Bunyi galakson mobil meraung keras di sekeliling Membuatnya terperanjat Dia dengan cepat mengangkat ropongnya untuk melihat ke arah Niko Mima menoleh untuk melihat ke arahnya Mungkin karena pria itu mendengar suara mobilnya Ketika dia melihat Mima memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa area di dekatnya Dia buru-buru menjatuhkan teropongnya dan pergi Dia tidak bisa membiarkan kaitan dirinya dengan kejadian ini diketahui oleh Niko Kalau tidak dari apa yang dia ketahui tentang Niko Dia dan keluarga Bahtiar akan hancur Kemudian di hari itu Niko pulang ke rumahnya dengan membawa Tiara Dia membawanya ke kamar tidur dan dengan lembut melentakannya diranjang Carrie mengikuti dari belakang Di dalam ruangan itu ada seorang dokter yang telah menunggu kedatangan mereka Setelah memeriksanya secara menyeluruh dokter Dan melaporkan Nona Tiara baik-baik saja Dia hanya sok dan dia akan membaik dengan istirahat dua hari Lagi pula pisau itu tidak melukai tangannya Mendengar itu Niko dan Carrie menghela nafas lega Kamu baik-baik saja cekalang Nona Tiara Tidak perlu takut Carrie duduk di sampingnya dan dengan lembut menepuk lengan Tiara Seperti yang biasa Tiara lakukan untuk menenangkannya Dia terlihat sangat lucu Yang bisa Tiara rasakan saat melihatnya hanyalah kehangatan yang tumbuh di hatinya Dia mengangkat tangan untuk merapikan kembali rambut tipis yang jatuh di depan dahi kiri dan berbisik Saya baik-baik saja Kini setelah dia kembali ke ruangan yang sudah dikenalnya kecemasannya lenyap Ketika dia menyadari Tiara benar-benar baik-baik saja Dia segera menempelkan dirinya ke tubuh Tiara Nona Tiara Panggilnya dengan manis sebelum memelutnya erat-erat